musik 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 gue ada teman namanya Adian dia inserta ke dalam jalan-jalan sini halo wey bro kita rencana mau kemana ini pak kita rencana pertama mungkin langsung ke ketep kalau udah buka ketep kira-kira kira-kira nanti kalau dari sini ke ketep ya 45 menit lah sekarang kita telah sampai jadi di depan itu adalah gunung merapi kita bisa melihat kawahnya ya bisa lihat dikit lah karena kabut ya dan disana ada gunung merbabu tapi ketutupan awan nah ini ada dua dan disana lagi ada gunung sumbing disana tapi ketutupan awan ya ini karena berkabut nah disitu matahari terang banget tapi kalau aku pegang besi ini ya Allah adem banget kek 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 ya ini ya ini jadi salah satu hal yang gak paling aku sukai naik tangga dan itu adalah adalah hal yang paling capek dan ini ya ini dirita orang gemuk di sini ya disini mulai rasa lagi dinginnya anginnya bro disini anginnya sangat-sangat mempesona menusuk ke dalam hati dalam kolbu kolbu hahaha itu disana bisa kita lihat pertama gelangnya tuh kecil sekali disana kan kayaknya panas sekali dan disini sangat dingin disini dingin sekali terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih di balik nama-nama gunung tersebut dimana kalau satu nama gunung S depannya misalnya huruf pertamanya S pasti sekitarnya itu S semua seperti ini sindoro deketnya sama sumbing sumbing diketnya sama selamat lain halnya dengan ini ini kan merapi depannya M yang di deketnya pasti namanya juga M namanya Merbabu itu kan jadi pasangannya itu gampang diapalkan asalkan S pasti nama gunung yang pakai S ada di deketnya dan sama di M pasti nama gunung yang namanya M juga di deketnya gitu ini adalah alat 3D jaman dulu coba kamu pilih salah satu dipencet itu seperti yang satu ini aktivitas vulkaning 2010 erupsi tahun 2010 tidak diawali dengan tukurnya terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih banyak merupakan setuju sehat kalau kalian peliburan kesini wah itu adalah pilihan yang sangat bagus apalagi di sini kebanyakan wisatanya wisata alam wah enak seger hijau hijau cuci mata enak ya pikiran jadi fresh kalau lihat hijau hijau kayak gini wah jadi bisa mensyukuri apa yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita wah ini kalau turunnya harus sangat hati-hati ini walaupun pemandangannya bagus tapi potensi untuk jatuh juga bagus ini wah first power bro kita bisa lihat ini adalah pemean bukan pemeannya tapi pemandangannya bro tapi kita tutup kabut semua itu tadi ketep disana tuh ketep itu yang panas atas 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 sini 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 jadi seperti ini ya granden sangat keren sekali dingin ini aslinya harus bayar 5 ribu per orang untuk 3 spot ini itu tapi karena ini sepi dan ini hari kerja jadinya mungkin nggak ada yang jaga gratis wah kabutnya udah mulai kesini tadi kelihatan loh itu tadi jadi bagi kalian yang mau kesini silahkan tapi jangan musim hujan karena mungkin kalian nggak akan bisa menikmati foto dengan background epic nah disini ada flying vlogs aku nggak bisa bayangin kalau ini nggak ada kabutnya kita bisa lihat pemandangan bagus banget disitu jadi di depan kita yang tertutup kabut itu adalah kota perkotaan disitu harusnya bagus ini musim hujan juga awannya mendung ya kita kurang beruntung kali ini tapi nggak apa-apa lah ini adalah rumah pohon dan dibawah sini adalah rumah kurcaci ya di dalam kosong dan disini ada kembang kembang dani dani ini kita dapat teman baru namanya pepeng ini kecil-kecil udah jago loh fotonya loh keren sekarang saya baru di foto-foto karena saya model ya wesh photoshoot disini mereka punya komunitas fotografi namanya komunitas fotografi top selfie KPTS mulai dari anak kecil sampai nenek-nenek lensanya pakai seperti ini lensanya kayak gini semua selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jadi spot fotonya dari sana sampai sini banyak banget mungkin lebih dari 20 spot ya di sana juga ada spot banyak banget sekarang kita jalan-jalan ke pecinan aku mau cari ND filter oke guys sekarang kita baru di Getuk Eco kalian kalau ke Magelang itu kurang lengkap kalau enggak nyobain Getuk Getuk adalah makanan khas Magelang yang rasanya sangat enak sekali aku akan beli beberapa aku bawa pulang dan aku makan di sini jadi di dalam upah tahu ini ada bakwan atau tahu yang yang pasti ada kupat juga ada toge dan juga kupis disini juga ada bumbu kacang dan kuahnya oke sekarang kita baru di depot es Manggi jadi depot es Manggi ini sudah dari tahun 1951 jadi disini ini kenapa botolnya warna-warni karena ini tergantung rasa jadi beda warna beda rasa misalkan ini coklat nah ini buat yang arti pesan itu coklat ini punya udah langganan lama tahun berapa bu 72 ya 72 wah sekaru banget abone ol abone ol abone ol abone ol abone ol sepertinya perjalanan kita tadi itu lancar-lancar terkendali dan biasa saja tapi sebenarnya banyak sekali rindakan yang kita hadapi jadi kembali ke perjalanan pertama, nah itu kita itu dalam perjalanan waktu naik diterjang oleh kabut yang sangat tebal dan juga kita gak kuat jadi kita berhenti sebentar untuk menghangatkan badan dan bukan hanya itu saja, masih ada drama-drama selanjutnya yang lebih menegangkan nah waktu digetap itu susah diselah seperti itu dan waktu udah jalan itu normal, gak ada masalah pada saat kita dari granden mau ke top selfie, nah itu baru gak mau nyala aku yakin ini pasti businya jadi tadi itu digelundungin dari sana puncak sana kesini belum hidup, disini jatuh, jadinya kayak gini untungnya disana ada warga sekitar yang memberitahu kita kalau disitu ada bengkel terdekat kita langsung beli businya dan langsung sekitika itu dipasang jadi pesan aja buat kalian yang pengen riding terutama di daerah pegunungan seperti itu jangan lupa untuk selalu cek kondisi kendaraan kalian ya pokoknya kondisi mesin, kondisi pengereman terutama kita pergi ke daerah pegunungan agar perjalanan kalian lancar dan selamat sampai tujuan dan pulangnya pun juga selamat, oke? diingat-ingat itu oke perjalanan wah, sorry bro, bateri ini entek mau mengecas wis kagol awal ya wis kecut pikirannya mulai umat kakak nyuruh Vespa mau ya perjalanan kita hari ini telah selesai ya lah sayangnya si Adi udah pulang duluan ya wajan, payah banget jadi itu tadi adalah perjalanan kita eksplor Madulan mulai dari melihat indahnya pemandangan dari ketep menikmati udara segar di Grand Rang dan foto-foto di tempat hits top selfie serta pencicipi kuliner khas Magelang yaitu tadi ada kupat tahu pojok, gantuk ecok serta minuman yang menyegarkan dari depot es semangi jadi video ini adalah sedikit info buat kalian yang mau ke Magelang tapi nggak tahu mau kemana jadi nanti takutnya kesasar tapi nggak mungkin soalnya sekarang teknologi kira yang cabih ya bro gitu enak mungkin kesasaran benar ya sebenernya masih banyak tempat-tempat keren di Magelang seperti gereja ayam ya sebenernya itu bukan gereja ayam tapi mepati, putuk setumbu, candi borobudur dan masih banyak juga kuliner khas Magelang yang bikin kita ketagihan gitu loh dan tempat keren di Magelang lainnya yang belum tempat kita eksplor lah karena terbatasnya waktu dan juga tenaga mungkin kapan-kapan aku akan share ke kalian dan kita Magelang lagi ya tempat-tempat yang bagus-bagus dan juga kuliner yang enak-enak jadi aku jangan lupa tolong kalian kabih ya bro share video ini kacang-kacangmu biar mereka tuh bisa tahu gitu loh keindahan kota Magelang tercinta ini dan jangan lupa subscribe biar kalian bisa melihat video-video terbaru di channel ini karena apa? karena aku gak setiap hari tuh upload video gitu loh ya wah sayang sekali ya kira-kira segitu aja video kali ini jadi terima kasih buat kalian semua yang telah menonton video ini disini Danisa Dietmar dan sampai jumpa di video berikutnya sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax